Sebaran kabut asap sejak Senin pagi mulai menyeluruh di seluruh Aceh. Bahkan tingkat kepekatan kabut asap juga meningkat dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Rekaman video udara saat siang hari di Loks Mawai ini menunjukkan tingkat ketebalan kabut asap yang mulai mengganggu jarak pandang. Kondisi ini menyebar di seluruh Aceh dan masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker menjadi upaya pencegahan agar terhindar dari efek buruk kabut asap. Sementara itu, para pihak di Loks Mawai juga mulai membagi-bagikan masker untuk pengguna jalan. Lokasi pembagian masker berlangsung di sejumlah titik, dengan harapan melindungi masyarakat dari penyakit yang diakibatkan karena menghirup kabut asap. Kabut asap ini kita deteksi yang paling parah hari ini, tetapi dalam waktu burun tiga hari ini memang sudah menyelimuti, tetapi tidak separah hari ini. Dari Los Mawai, Zaki Mubarak, Serambi On TV.